kita naik ada batu yang biasa dibuat untuk candi ini ada pohon kamboja ini usianya cukup lama ini cukup tua ini karena perkembangan dari pohon kamboja itu sangat lambat jadi kalau sebesar ini kemungkinan sudah berusia ratusan tahun nah dan itulah bangunan megah ya dari masa kerajaan yang ada di Nusantara ini khususnya berada di Jawa Timur ini merupakan sebuah kapuro yang terlihat kita coba masuk ya seperti mau masuk ke sebuah kerajaan begitu rahayu rahayu nah orang-orang lokal menamakan ini kapuro wedok karena di kanan kirinya terdapat pembentukan bangunan bersayap begitu dan bangunan megah ini sudah terekrestasi tampak disini papan larangan ya kita coba lihat satu persatu kita coba review nah untuk pintu dari sebuah kapuro ini ini lebarnya sekitar satu setengah ya kurang lebih seperti itu dengan tinggi sekitar dua setengah meter nah kurang lebih seperti itu dan terlihat disana di atas dari sebuah pintu relief menyerupai segitiga dengan sayap kanan kiri yang di bawahnya terdapat pembentukan pola melingkar begitu namun ada sesuatu yang aneh ya ini di sebelah kanan dan pola melingkar yang di sebelah kiri tampak berlubang dan ada yang mengatakan ini pembentukan memang sengaja dibentuk dari dulu seperti uang kina mungkin karena ada campur aduk ya campur budaya dengan jina namun ketika saya melihat sendiri ini mungkin ya mungkin ini bukan sengaja dilubangi tapi ini adalah berlubang karena hasil dari alam korosi namanya nah karena disini sangat tidak meyakinkan ketika ini memang dibentuk dari dulu ini adalah korosi seperti halnya ini begitu berlubang ya karena sudah ratusan dan bisa jadi ini ribuan tahun sehingga bata-batanya sudah haus ya untuk di atas pintu memang sengaja diberikan seperti balok cor begitu kemungkinan untuk memperkuat supaya bangunan yang diatasnya tidak runtuh dan terlihat disini ada semacam apa ya warna putih ya istilahnya lepa begitu karena di negara kertagama sudah dicatat oleh bu prapanca bahwa bangunan-bangunan di masa majapahit ketika terlihat dari jauh itu memancarkan cahaya putih karena hasil dari lepa ini ini mungkin ya mungkin adalah lepa yang digunakan oleh masa di waktu bangunan ini dibangun untuk yang diatas seperti hanya candi ada pembentukan pola merujut ini kita coba ke sini nah ini diatas pintu yang di sebelah sini sama polanya terus namun yang disini tidak terdapat pola melingkar jadi hanya seperti pola-pola pelipit saja terus kapuro ini memanjang yang di sebelah sini semacam memanjang dan mungkin ini dulu ada sebuah pakar begitu yang kesana ya mungkin ya kemungkinan seperti itu karena disitu juga bisa kita lihat putus tapi bukan putus karena putus dari suatu bangunan tapi karena memang ada beberapa batu yang lepas terus disini juga seperti itu nah yang disini ada pola melingkar lagi ini mantap sekali sangat megah dan beberapa yang kami lihat ada penambahan bangunan yaitu hanya di atas dari sebuah pintu ini saja yaitu balok cor ini untuk memperkuat bangunan di atasnya supaya tidak runtuh dan menurut beberapa sumber yang kami baca pintu ataupun kapuro paduraksa ini adalah kapuro paduraksa yaitu kapuro yaitu kapuro yang beratap menurut beberapa sumber yang kami baca pintu kapuro ataupun kapuro weto ini adalah sebuah pintu untuk menuju ke salah satu tempat istimewa di dalamnya yaitu wilayah karesihan atau orang-orang pintar atau guru-guru besar pada zaman itu tepat di sebelah timur dari kapuro paduraksa atau kapuro weto ini ada sebuah lumpang saudara sebutan pring dengan posisi yang miring begitu ini lumpang yang cukup besar nah saking lamanya ya berada di sini ya sehingga membentuk warna yang agak kemerahan ini lumpangnya cukup besar yang fungsinya dulu lumpang ini adalah sarana untuk meracik sesuatu baik itu bahan makanan jamu ataupun bedak dan sebagainya dan terlihat ada nomor registrasi ini dari bbcb nah ini ada makam ya saudara sebutan pering ada dua makam di sini terus di situ ada umpak nah ada umpak kita coba lihat ya nah ini ada umpak artinya di sini dulu ada bangunan yang bertiang kayu dengan atap iju seperti di Bali ya ini ada umpak namun tidak begitu besar kurang tahu ini makam siapa karena tidak ada nama di sini mungkin sudah aus ya namun ini makam baru nah ketiga dan makam ini berdekatan dengan sebuah kapuro oke semoga bermanfaat saudara sebutan peng inilah nusantara yang kaya akan tradisi budaya dan peninggalan dari sejarah leluhurnya salam budaya nusantara tinggalkan perselisihan sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu